Dari pantauan beberapa usaha sapi hingga hamil 8 hari raya kurban, terjadi penurunan pembelian hewan kurban dibanding pada tahun lalu. Selain itu, terjadi pengurangan hewan kurban pada sebagian besar masjid. Hal ini diduga akibat dampak melemahnya ekonomi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Yawan Tamrin Hasim justru menampik dan mengklaim sejumlah masjid justru mengalami kenaikan jumlah kurban. Penurunan ini kemungkinan terjadi hanya di sejumlah kabupaten-kota saja. Sementara untuk persiapan hari raya Idul Adaha, Wakubri menjelaskan tak ada perbedaan dibanding tahun lalu. Khusus untuk Pemprov Riau akan menggelas sholat Id di Masjid Raya Anur dan Masjid Kantor Guberi. Fresti Bosa Layonda dan Randi Saputra melaporkan.